Mati syahid bukan cuma sekedar kematian biasa, tapi ini adalah kematian yang diidam-idamkan oleh setiap muslim. Karena mati syahid itu bukan cuma soal meninggalkan dunia ini, tapi juga soal mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah. Terima kasih telah menonton! Mati syahid adalah suatu bentuk kematian yang dianggap sangat mulia dan diberkahi oleh Allah SWT. Tapi, tahukah kalian kalau mati syahid ini tidak terbatas pada gugur di medan perang saja? Banyak banget jenis syahid yang mungkin belum kalian tahu dengan mencakup berbagai situasi yang menunjukkan pengorbanan dalam jalan Allah SWT. Allah SWT berfirman, Setiap jenis mati syahid memiliki cerita dan keistimewaan tersendiri yang pastinya bikin kita makin kagum sama kebesaran Allah SWT. Jadi, jangan kemana-mana, pastikan kalian nonton sampai habis. Karena di akhir video, kita juga bakal bahas kenapa mati syahid itu punya kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Siap-siap buat terinspirasi dan mungkin aja kalian jadi lebih semangat dalam menjalani hidup. Penasaran kan siapa saja mereka? Yuk kita kupas tuntas bersama-sama! Yang pertama, tentu saja orang-orang yang gugur di medan perang membela agama Allah. Hal ini telah banyak dijelaskan di dalam hadis dan Al-Quran. Allah SWT berfirman, Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169 Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang gugur membela agama Allah sebenarnya enggak mati. Mereka itu hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki darinya. Maksudnya adalah, mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik di alam barzah atau alam setelah kematian sebelum hari kiamat. Mereka berada dalam keadaan yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Selain itu, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radiyallahu anhumah, Rasulullah SAW bersabda, Jangan kalian mandikan mereka karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak mis pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad Maka dari itu, kenapa mereka yang gugur di medan perang tidak dimandikan jasadnya? Karena setiap luka dan darah dari mereka akan menjadi saksi di hari kiamat dan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Kenapa sih Allah SWT memberikan hadiah syahid kepada mereka? Karena orang yang gugur di medan perang biasanya mengalami penderitaan fisik yang sangat berat. Mereka menghadapi risiko jedera serius, kehilangan darah, dan kondisi medis lainnya yang bisa menyebabkan kematian. Pengorbanan mereka dalam mempertahankan agama dan melindungi umat Islam menunjukkan keberanian dan keteguhan iman yang luar biasa. Menurut para ulama, mati syahid di medan perang adalah salah satu bentuk pengorbanan tertinggi dalam Islam. Mereka yang berjuang dan gugur di jalan Allah menunjukkan iman dan keberanian yang luar biasa. Oleh karena itu, Allah memberikan balasan yang sangat besar bagi mereka. Mati syahid itu bukan cuma buat yang gugur di medan perang aja lho. Ada beberapa kondisi lain yang juga dianggap mati syahid dalam Islam. Salah satunya adalah meninggal karena sakit perut. Kok bisa sih meninggal karena sakit perut bisa dikategorikan orang yang mati syahid? Penasaran kan? Kenapa bisa begitu? Yang pertama, kita akan merujuk pada sebuah hadis yang menjelaskan kalau sakit perut bisa menjadikan mati syahid. Dari Abu Hurayroh R.A, Rasulullah S.A.W bersabda, Barang siapa yang mati karena ada penyakit dalam perut, maka ia syahid. Hadis Riwayat Muslim Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal karena sakit perut termasuk dalam kategori syahid. Secara ilmiah, sakit perut yang dimaksud dalam hadis ini biasanya merujuk pada kondisi medis yang serius seperti diare parah atau infeksi pencernaan yang bisa menyebabkan dehidrasi dan komplikasi fatal. Kondisi ini bisa sangat menyakitkan dan melemahkan tubuh sehingga orang yang mengalaminya seringkali menderita dalam waktu yang lama sebelum akhirnya meninggal dunia. Menurut Syekh Profesor Abdullah bin Jibrin R.A, sakit perut yang dimaksud adalah diare parah yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Gangguan ini bisa terjadi karena adanya sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik yang kemudian mengganggu fungsi lambung dan usus. Jadi, meninggal karena sakit perut bisa dikatakan syahid karena penderitaan yang dialami sangat berat dan menyakitkan serta ada dalil yang jelas dari hadis Rasulullah S.A.W. Ada beberapa kondisi lain yang juga bisa membuat seseorang mendapatkan derajat syahid. Salah satunya adalah meninggal karena tenggelam. Kok bisa sih meninggal karena tenggelam bisa dikategorikan sebagai orang yang mati syahid? Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah S.A.W. bertanya kepada para sahabatnya, Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, Orang yang gugur di badan perang, ya Rasulullah? Rasulullah S.A.W. berkata, Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid. Para sahabat bertanya lagi, Lalu, siapa mereka, ya Rasulullah? Rasulullah S.A.W. menjawab, Orang yang gugur di badan perang itu syahid. Orang yang meninggal di jalan Allah juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Hadis diwayat Muslim Kenapa Allah memberikan hadiah syahid kepada orang yang tenggelam? Jadi, orang yang tenggelam mengalami kondisi fisik yang sangat berat dan menyakitkan. Mereka berjuang untuk bernafas dan melawan arus air yang menyebabkan stres fisik dan mental yang luar biasa. Proses ini bisa sangat menyakitkan dan penuh penderitaan yang menunjukkan betapa beratnya ujian yang mereka hadapi sebelum meninggal. Tenggelam seringkali disertai dengan rasa panik dan ketakutan yang intens. Ketika seseorang tenggelam, mereka mungkin mengalami kepanikan yang luar biasa yang dapat memperburuk kondisi fisik mereka dan mempercepat kematian. Kondisi ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan yang mereka hadapi. Para ulama menjelaskan bahwa orang yang meninggal tenggelam termasuk dalam kategori syahid akhirat. Artinya, mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat meskipun di dunia mereka tetap dimanikan dan disolatkan seperti biasa. Ini karena mereka meninggal dalam kondisi yang penuh perjuangan dan penderitaan yang menunjukkan betapa beratnya ujian yang mereka hadapi. Jadi, Allah memberikan hadiah syahid ini karena mereka meninggal dalam kondisi yang sulit dan penuh perjuangan. Allah SWT memberikan penghargaan khusus bagi mereka yang meninggal dalam kondisi seperti ini sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya. Ada beberapa jenis kematian yang juga dianggap syahid dalam Islam. Salah satunya adalah meninggal karena wabah penyakit. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang orang yang meninggal karena wabah penyakit akan mati syahid. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Hadis Riwayat Muslim Selain itu, ada juga hadis dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda, Orang yang mati karena sakit perut dan orang yang tertimpa taun atau wabah pun syahid. Hadis Riwayat Bukhori Aisyah RA bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah taun dan beliau Rasulullah SAW bersabda, Taun adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mutmin. Tidak ada seorang pun yang terkena taun, lalu dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah serta mengetahui bahwa tidak ada yang menimpannya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala syahid. Hadis Riwayat Bukhori Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal karena wabah penyakit mendapatkan status syahid yang merupakan salah satu bentuk kemuliaan dalam Islam. Orang yang terkena wabah penyakit seringkali mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Mereka harus menghadapi rasa sakit, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Kesabaran dalam menghadapi penderitaan ini dianggap sebagai bentuk pengorbanan yang besar. Wabah penyakit dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi banyak orang. Mereka yang terkena wabah seringkali harus mengisolasi diri untuk mencegah penyebaran lebih lanjut yang bisa berarti kehilangan kontak sosial dan dukungan emosional. Ini adalah bentuk pengorbanan sosial yang signifikan. Menghadapi wabah penyakit juga bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang. Ketakutan, kecemasan, dan stres adalah hal yang umum dirasakan. Ketabahan dalam menghadapi tekanan mental ini juga dianggap sebagai bentuk pengorbanan. Allah memberikan status syahid kepada orang yang meninggal karena wabah penyakit sebagai bentuk penghargaan atas kesabaran dan ketabahan mereka. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup serta tetap menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran para ahli kesehatan. Mati syahid adalah salah satu kematian yang paling mulia. Salah satu kategori orang yang mati syahid, mereka yang meninggal karena tertimpa runtuhan. Kok bisa sih? Dalam hal ini, ternyata ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang orang yang meninggal tertimpa runtuhan dianggap mati syahid. Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersebda, syuhada itu ada lima, yaitu orang yang meninggal karena penyakit ta'un, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa runtuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Syekh Abdullah bin Jibrin menjelaskan, bahwa orang yang meninggal tertimpa runtuhan mendapatkan pahala mati syahid, meskipun mereka tetap dimandikan, dikavani, dan disolatkan seperti biasa, berbeda dengan syahid di medan perang yang langsung dikuburkan dengan pakaian syahidnya. Orang yang meninggal tertimpa runtuhan biasanya mengalami kematian yang sangat mendadak dan menyakitkan. Mereka tidak punya waktu untuk bersiap atau mengucapkan kata-kata terakhir. Dalam situasi seperti ini, mereka mengalami penderitaan fisik dan mental yang luar biasa. Islam, sebagai agama yang penuh kasih sayang, memberikan penghargaan khusus kepada mereka yang meninggal dalam kondisi seperti ini sebagai bentuk keadilan dan rahmat dari Allah SWT. Allah SWT memberikan pahala syahid kepada mereka yang meninggal tertimpa runtuhan sebagai bentuk penghargaan atas penderitaan yang mereka alami. Ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, syahid tidak hanya terbatas pada mereka yang gugur di medan perang, tetapi juga mencakup mereka yang meninggal dalam kondisi tertentu yang penuh penderitaan. Dengan memberikan status syahid, Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang mengalami musibah. Ada beberapa kondisi lain yang juga dianggap sebagai mati syahid. Salah satunya adalah wanita yang meninggal karena melahirkan. Rasulullah SAW bersabda, wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis Riwayat Ahmad Wanita yang meninggal karena melahirkan mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah SWT. Mereka akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali pusarnya. Dari Ubadah bin Syamid R.A, bahwa Nabi SAW bersabda, dan wanita yang mati karena nifas, dia akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali pusarnya. Hadis Riwayat Ahmad Kenapa Allah SWT memberikan hadiah syahid kepada wanita yang meninggal saat hamil maupun melahirkan? Secara ilmiah, proses kehamilan dan melahirkan adalah salah satu pengalaman paling menantang dan berisiko bagi seorang wanita. Tubuh wanita mengalami perubahan fisik dan hormonal yang signifikan, dan proses melahirkan bisa sangat menyakitkan dan berbahaya. Risiko komplikasi medis seperti pendarahan, infeksi, dan tekanan darah tinggi sangat tinggi. Oleh karena itu, pengorbanan dan kesulitan yang dihadapi oleh wanita selama kehamilan dan melahirkan diakui sebagai bentuk perjuangan yang luar biasa. Jadi, Allah memberikan hadiah syahid kepada wanita yang meninggal saat hamil atau melahirkan sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dan perjuangan mereka yang luar biasa. Pengorbanan ini diakui baik di sisi ilmiah maupun dalam ajaran Islam. Dalam Islam, ada beberapa kategori orang yang dianggap mati syahid. Salah satunya adalah mereka yang meninggal karena terbakar. Menurut Imam Nawawi, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazab, orang yang meninggal karena kebakaran termasuk dalam kategori mati syahid akhirat. Meskipun mereka tetap disolatkan dan dimandikan, mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang meninggal karena terbakar, maka ia mati syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal karena terbakar mendapatkan status syahid di akhirat. Meninggal karena terbakar adalah salah satu cara yang sangat menyakitkan dan penuh penderitaan. Proses ini melibatkan kerusakan jaringan tubuh yang parah, rasa sakit yang luar biasa, dan seringkali kematian yang lambat. Dalam kondisi seperti ini, seseorang harus menunjukkan ketabahan dan keteguhan iman yang luar biasa. Pengorbanan dan penderitaan yang dialami oleh orang yang meninggal karena terbakar dianggap sebagai bentuk ujian yang sangat berat. Dan dalam Islam, ujian yang berat ini bisa menjadi jalan untuk mendapatkan pahala yang besar. Allah SWT memberikan status syahid kepada orang yang meninggal terbakar sebagai bentuk penghargaan atas penderitaan dan kesabaran. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita semua tahu bahwa dalam Islam, mati syahid adalah salah satu kematian yang paling mulia. Tapi, tahukah kalian bahwa orang yang terbunuh karena membela haknya dalam kebaikan juga bisa mati syahid? Kenapa bisa begitu? Jadi, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Dari Syed bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, nyawanya, atau agamanya, maka dia syahid. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa membela hak kita dalam kebaikan seperti harta, keluarga, nyawa, dan agama adalah tindakan yang sangat mulia. Jika kita terbunuh dalam usaha tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala syahid. Contoh kasus nih ya, misalnya, ada seseorang yang berusaha mempertahankan hartanya dari pencuri. Dia melawan pencuri tersebut demi melindungi haknya. Jika dia terbunuh dalam usaha tersebut, maka dia dianggap mati syahid. Begitu juga dengan orang yang membela keluarganya dari ancaman atau memela agamanya dari orang-orang yang ingin merusaknya. Rasulullah SAW bersabda, bungkuslah jasad mereka yang syuhada dengan darah-darahnya juga. Sesungguhnya, mereka akan datang di hari kiamat dengan berdarah-darah, warnanya warna darah, namun aramanya seharum kasturi. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Memela hak dalam kebaikan seringkali melibatkan pengorbanan pribadi yang besar. Orang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi orang lain menunjukkan sifat altruisme yang luar biasa. Ini adalah tindakan yang sangat mulia dan layak mendapatkan penghargaan yang tinggi. Allah menghargai keberanian dan pengorbanan orang yang berjuang demi kebenaran dan keadilan. Ini adalah bentuk kasih sayang dan penghargaan Allah kepada hambanya yang berani mempertaruhkan nyawanya demi kebaikan, demi haknya. Dengan memberikan pahala syahid, Allah mengajarkan kita untuk selalu berani membela hak dan kebaikan serta menunjukkan betapa besar penghargaannya bagi mereka yang berjuang di jalannya. Wallahualambisawab Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang delapan golongan manusia yang dikategorikan mati syahid sesuai Quran dan hadis. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid memiliki banyak keutamaan yang juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai enam keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis Riwayat Tirmizi dan Ibn Majah. Hadis ini merinci enam keutamaan yang diberikan kepada orang yang mati syahid, termasuk pengampunan dosa, tempat di surga, perlindungan dari siksa kubur, dan hak untuk memberi syafaat. Dalam hadis juga dijelaskan, Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, ruh-ruh mereka yang mati syahid berada pada tembolok burung yang berwarna hijau yang memiliki sarang yang tergantung pada Arashi. Dia terbang di dalam surga kemanapun dia kehendaki, lalu dia kembali menuju lampu tersebut, lalu Tuhan mereka melihat mereka dan berfirman. Apakah yang kalian inginkan? Hadis Riwayat Muslim Hadis ini menggambarkan keadaan ruh orang yang mati syahid di surga, yang bebas terbang dan menikmati keindahan surga. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari pembahasan tentang manfaat mati syahid. Ingat, mati syahid bukan hanya tentang keberanian tapi juga tentang keikhlasan dan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Jadi, mari kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berjuang di jalan Allah. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doyan cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.